Ini benar-benar akan saya ingat, bahwa tanda kebangkitan Seng Abdul Qadir Jilani itu penjenengan semua tandanya. Karena ini bilang-benar, di sini aku agak tawasil terus kalau Seng Abdul Qadir Jilani. Aku lapor terus kalau Seng Abdul Qadir Jilani. Bos ini berpikir-pikir keadaan genting. Cara bahasanya cah nomornya itu. Alah, kawan-kawan itu agak genting. Udah lah, kira-kira ngerti ini. Semuanya akan insya Allah bareng. Saya semua mengawasi. Ini rombongan tamu yang pertama kali saya temui. Jadi banyak rombongan tamu datang ke sini. Alhamdulillah belum saya temui. Dan kali ini, Alhamdulillah saya menemui. Karena kalau kita itu mencintai Rasulullah, semua yang kita lakukan itu berdasarkan perkiraan kira-kira Rasulullah itu menghendaki atau tidak menghendaki. Nah ini tadi menurut saya, Rasulullah mewajibkan saya untuk menemui panjen dengan semua. Alhamdulillah. Dan tandanya itu jelas. Jadi ini juga baru tamu pertama kali. yang sholawatan adibai dan sholat adibai maupun sholat al-barjanji itu kan yang diwasiatkan oleh Syang Abdul Qadir Jilani kepada semua wali Songo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi. Penjenangan sedaya digerak ke dosa Allah. Nyatanya, faktanya penjenangan. Indahnya majelis sholawat, majelis maulid di sini. Nah ini benar-benar bagi saya itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Lalu orang tamu berpikirang dari ahli hadro, ahli sholawat, macam-macam. Yang suaranya merdu-merdu. Yang terbangannya ya apik banget. Orang-orang yang nyatanya sempat ngawin majelis sholawat yang ada di sini. Sebenarnya kita suaranya ada yang merdu. Itu suaranya ada yang dunggabur. Tapi dipilih gosialan. Sangat mendamal majelis riki. Dan itu jenangnya ayat. Ayat kaunia, ayat kasunyatan. Itu orang-orang yang kebetulan. Orang-orang yang ngawur-ngawuran buatan. Tapi ini direncanakan. Gosti Allah. Senajan itu dunggabur. Ini bonek apa-apa. Nyatanya yang dipilih gosialan. Dhamal majelis maulid di sini. Nah, oleh karena itu, kita semua memang sudah diberi isyarah oleh Allah. Untuk menegakkan yang benar, yang sesuai dengan aslinya. Dan ini benar-benar akan saya ingat. Bahwa tanda kebangkitan. Seng Abdul Qadir Jilani. Itu penjenengan semua tandanya. Karena ini bilang-benar, Dino ini aku agak tawasil terus kalau Seng Abdul Qadir Jilani. Aku lapor terus sekali Seng Abdul Qadir Jilani. Bos ini berpikir keadaan genting. Cara bahasanya cah nomin itu. Alah, kalau itu agak genting. Udah lah, kira-kira ngerti ini. Semuanya akan insya Allah bareh. Saya semua mengawasi. Memang bos Allah mengawasi. Ini orang yang terus. Kira-kira ngawasi. Kan Nabi tancah ngawasi Awek Dewi. Kan. Apa pahlawan yang ngawasi Awek Dewi. Kalau ini pun juga lapor. Pundi-pundi pun juga. Ini yang paling gampang itu lapor Seng Abdul Qadir Jilani. Itu panceng. Ya, panceng. Di dawe kan Nabi. Laporan-laporan apa? Bahkan laporan yang rapat mutu. Kalau yang kita lapor, Seng Abdul Qadir Jilani itu ngelatih. Ini. Ya, tapi. Kalau kandang ini seperti ini. Ini itu. Ma'os ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini saya mengawasi Awek Dewi. Seng Abdul Qadir Jilani itu. Itu. Mungkin apa mau khajar penjenangan dunia akhirat. Maka di. Di usul Kaisi Abdul Qadir Jilani itu. Di rumah tangga Roshani pun kanji Nabi. Maka kanji Nabi. Usulnya Tenggarsani itu berbual. Uru Tani itu berbual. Orang sudah berbual di dunia. Terus langsung berbual. Lah. Kalau tidak ketemu Pak Presiden Jokowi. Yang anggur Uru Tani. Lewat lupur asik. Lewat camasi. Ijini kan itu. Orang berduduk. Sekonoh-konoh kodir. Itu tidak bisa. Kalau ini. Matur. Kalau itu. Ini tamu. Kalau itu. Kalau itu. Kalau itu. Tidak mengapa, tidak mengapa. Ini kalau saya ingin duduknya, yang jenis itu dilalah, pas di dalam jam ini, akan diistimula, harus di ala. Ini membunuh kamu. Moga-moga tetap. Dan ini benar-benar akan saya ingat. Kita harus tanda-tanda. Yang apa ini, tanda-tanda kebangkitan ini. Merhaban ya Rasulullah Merhaban ya Merhaban Merhaban ya Habibullah Merhaban ya Merhaban Merhaban ya Merhaban Al-Fatihah 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 Al-Fatihah